Seekor hiu paus dilaporkan terjebak di dalam kanal air pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Python Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Periswa ini terjadi setelah banyaknya kawanan hiu paus bermunculan di perairan utara Pulau Jawa sejak beberapa hari terakhir. Video amatir ini memperlihatkan seekor hiu paus terjebak dalam kanal air atau water intake di kompleks PLTU Python Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hiu paus mulai terlihat di kanal air sejak dua hari lalu. Kanal ini merupakan kanal utama yang aliran airnya dimanfaatkan oleh tujuh dari delapan unit pembangkit listrik PLTU Python. Namun keberadaan satwa pemakan plankton ini sulit dideteksi karena ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan biasanya. Hiu ini diperkirakan hiu anakan dengan panjang 4,5 meter. Mamalia ini masuk ke kanal melalui pintu kanal PLTU Python yang berbatasan langsung dengan laut utara. Hiu leluasa masuk ke kanal karena jaring kanal tidak berfungsi. Petugas PLTU Python bersama dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau BPSP LKKP, tengah berupaya mengembalikan hiu paus ke laut lepas.